Pemanasan global adalah perubahan pada bumi Berupa meningkatnya suhu atmosfer, laut dan baratan Meningkatnya suhu bumi diperkirakan akan mendatangkan bencana Lanjut Bencana akibat pemanasan global Diawali perubahan wujud es di kutub utara dan kutub selatan yang mencair Es yang mencair menyebabkan permukaan air laut bertambah naik Oke, Kiko lanjut Pemanasan global juga dapat mengubah iklim bumi Perubahan iklim akan berdampak pada serinya Terjadi badai dan bencana Kekeringan Kekeringan akibat pH yang tinggi juga mengakibatkan kebakaran hitam Oke, berikutnya Jaka Pemanasan global disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca Seperti karbon dioksida Atmosfer yang mengandung gas rumah kaca Mengurung sinar matahari yang akan keluar dari bumi Akibatnya suhu bumi pun semakin panas Oke, Rasha Kita dapat mengurangi wajah pemanasan global dengan mencuri yang dikembangkan kita Kita mulai dengan mengurangi pencimaran udara Sama pemangkalan air dan energi liquid Kita memenangkan tanaman adalah hasil kita yang dapat dilakukan Oke, baik Tadi sudah dibacakan Terima kasih untuk teman-teman yang sudah baca Asra, Frania, Asa, Jaka, Kiku, dan Rasha sudah membacakan Nah, sekarang kita akan diskusi Disitu ada pertanyaan Ada lima pertanyaan Nanti yang bisa menjawab boleh Pak, saya bisa jawabnya Nanti kalau tadi menyimak Saya bisa menjawabnya ya Baik Kita sekarang diskusi tentang Pemanasan global ya Kalau ada pertanyaan Tadi kan di teks ada Apa sih pengertian dari pemanasan global itu? Ayo Ada yang tahu? Apa ya pemanasan global itu ya? Ayo Siapakah yang menemukannya? Oke Bapak minta yang belum baca tadi yang jawab Ayo siapa? Siapa yang berani? Jaka sudah baca Yang belum? Yang belum baca tadi? Pak Is? Mau menjawab? Arti pemanasan global Oke Sudah ketemu belum? Pengertiannya? Sudah siap? Walau siap Boleh diaktifkan mikrofonnya? Boleh disebutkan Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global adalah Pemanasan global adalah Pemanasan global Dan Meningkatnya suhu bumi Diperkirakan Akan Mendatangkan Bicara Oke Cukup segitu ya Baik Tepat sekali ya Jadi itu Pengertian dari pemanasan global Yang tadi Faiz sudah jawab Jadi betul ya Jadi Halaman 144 Bentar Disitu akan ada pertanyaan Ada lima pertanyaan Kita sedang membahas Arti pemanasan global Yang pertanyaan pertama Ya Jadi tadi Faiz sudah menjawab Dengan tepat Apa sih arti Pemanasan global Yaitu perubahan Pada bumi Atau Perubahan pada bumi Berupa meningkatnya Suhu Atmosfer Laut Dan Daratan Cukup sampai situ ya Sudah cukup Kalau menjawab sampai situ Sudah dibetulkan ya Jadi pemanasan global adalah Perubahan pada bumi Berupa meningkatnya Suhu Atmosfer Lautan Dan Daratan Ada kok di Bacanya ada ya Oke Sudah Ya sudah ya Baik Yang nomor dua Siap Nomor dua Ray Buang ya Ray Silahkan Ray Bencananya itu Adalah Bencana kekeringan Dan kebakaran hutan Oke Betul Ada lagi Oke Baik Sudah cukup Kalau menjawab seperti ini Juga cukup Jadi pertanyaan Apa sih Atau Sebutkan bencana Yang diakibatkan Oleh pemanasan global Jadi Ray Sudah menjawab Yaitu Kekeringan Dan Kebakaran hutan Bisa Ya Atau bisa juga Kalian menuliskan Bumis Makin Panas Itu termasuk juga Atau suhu Permukaan bumi Makin panas Itu juga termasuk Bencana yang Kita alami Akibat Pemanasan global Tapi kalau menjawab Global Kekeringan Dan kebakaran hutan Juga sudah Betul Oke Jadi jawabannya boleh Kekeringan Dan Kebakaran hutan Oke Baik Nomor tiga Siapa yang bisa jawab Mengapa es di kutub selatan Dan kutub utara Mengalami Perubahan wujud Akibat Pemanasan global Bencana Akibat Pemanasan global Yang wali Perubahan wujud Es di kutub Utara Dan kutub selatan Yang mencair Ya Akibat apa berartinya Akibat Oleh Pemanasan Global Ya Jadi Kalian bisa Menjawabnya Tadi Sudah Dituliskan Yang asraf Tadi sebutkan Betul ya Jadi Intinya Jawabannya adalah Karena suhu Bumi Meningkat Ya Sehingga Es kutub utara Dan kutub selatan Mengalami Perubahan Wujud Wujud Apa ke apa Wujud es Ke Es kapa Yo Perubahan wujud Dari es Ke Ke apa Ya Ke Ke Air Atau Menjadi cair Jadi Perubahan wujud Dari es Ke cair Baik Nomor Empat Ayo Nomor empat Siapa yang bisa Yang belum Das Tan Boleh Dasan Belum baca Tadi ya Oke Sekarang boleh Menjawab Boleh Dasan Silahkan Pemanasan global Disebabkan oleh Meningkatnya gas rumah Hanya Seperti karbon dioksida Oke Tepat sekali ya Jadi Apa yang menyebabkan Pemanasan global Tadi Dasan bilang Meningkatnya Gas rumah Kaca Seperti Karbon dioksida Oke Sudah tepat Jawabannya Terima kasih Kasih Dasan ya Clevary Jawab Silahkan Soal nomor 5 Bagaimana cara Termudah Mengurangi Pemanasan global Cara paling mudahnya Apa ya Hemat Pemakaian Air dan Energi Listrik Dan menanam Tanaman Ya Baik Betul sekali Jadi Hemat Energi Listrik Dan menanam Tanaman Listrik bisa kok Kita mudah ya Menghematnya Tidak menggunakan Lampu Saat Kondisi Siang hari Sinar matahari terang Atau Menonton TV Secukupnya Atau Mematikan Peralatan elektronik Saat tidak digunakan Nanti kalian Tidur Pakai AC Pakai Kipas angin Kemudian TV nyala terus Padahal Kalian nyenyak tidur Itu Boros Energi Listrik Atau Menanam Tanaman Juga Termasuk Yang mudah Karena Tinggal kita Ada Seperti kemarin kan Mempraktekan Mempraktekan Yang Proyek pertama Dan terima kasih Yang sudah Sampai Menjaga Tanamannya Sampai Menghasilkan Biji Itu pun Kalian sudah Mempraktekan Bahwasanya Kalian Peduli lingkungan Dan Akan Membantu Tentang Kondisi Bumi Tetap Nyaman Untuk kita Huni Baik Oke Soal Sudah kita Selesaikan Sekarang kita Tinggal mencari Kosa kata Nah ini Nanti akan Kalian buat Kalimatnya Nanti boleh Pas tugas mandiri Kata-kata yang kita Cari Sekarang Dan kalian Nanti Bisa buat Kalimatnya Karena harus Kalian buat Kalimat Kemudian Foto Kirim Ke Bapak Baik Kata yang Pertama Kira-kira Apa ya Yang Bisa kita Tuliskan Disitu Apa ya Suhu Bisa Tapi Yang Agak Agak jarang Kita denger Bisa ya Pemanasan Dari judul dulu Boleh Dari judul dulu Judulnya apa Pemanasan Global Boleh ya Disitu tulis Pemanasan Global Oke Alaman 145 Betul Yang kosa kata Mencari kata Bentar ya Mencari kata Pemanasan Global Oke Yang kedua Apa Atmosfer Juga Boleh Bencana Yang ketiga Apa yuk Yang sering kita Bencana Bencana Sering kita denger Iklim 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 jarang kita denger Iklim Kemudian apa lagi Badai Ada kan Atau badai Ya lo Ada apa Bentar Oke Papa ulang Yang pertama Pemanasan Global Boleh tulis Disitu Di buku paketnya Nanti tinggal Kalian buat Kalimatnya Pemanasan Global Atmosfer Iklim Sudah iklim Badai 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 Nanti Setelah ini kita cari artinya Bareng-bareng ya Badai Dua atmosfer Bapak Bapak ulang ya Pemanasan global Atmosfer Iklim Kemudian Badai Terakhir Nah ini yang Mungkin jarang kita denger Gas rumah kaca Nah itu satu Satu Oh jarang banget Jadi jangan di Jangan dipecah-pecah Gas rumah kaca itu nanti Jadi beda arti Tapi kalau disatukan Gas rumah kaca itu Arti kata itu Sesuai dengan bahasan kita Oke baik Kita Sudah Ditulis semua ya Kalau gitu kita cari artinya Bareng-bareng Ya Supaya nanti Kalau membuat kalimat Mudah Untuk membuatnya Pemanasan global Kedua Atmosfer Yang ketiga Iklim Keempat Yang keempat Badai Yang kelima Gas rumah kaca Kemah kaca Oke Baik Sudah semua ya Sekarang artinya Artinya Tadi Pemanasan global Sudah tahu ya Apa yuk Perubahan Pada bumi Ya Perubahan pada bumi Berupa meningkatnya Suhu Ya Boleh ya Secara singkat Atau Meningkatnya Suhu Atmosfer Lautan Dan Daratan Boleh Sudah tulis Sudah ya Assalamualaikum Pak Salam Anita Ada apa Pintar Perubahan Angkatnya Perubahan Listrik Penghematan Energialistrik Akan Mengurangi Kadar Carbon Dioksida Di Atmosfer Di atmosfer Sehingga Laju Pemanasan Global Dapat Dikurangi Kegiatan mematikan alat refrik dimulai dari pukul 8.30 hingga 9.30 baik, ya terima kasih Ray dan Dastan sudah membacakan tentang tulisan ikut serta dalam jam dunia, jadi kalau tidak membaca secara detail, bayangkan kita jam dunia itu apaan ya, apakah jamnya segede dunia itu, ternyata memang ada waktu di setiap bulan Maret setiap tahunnya itu dari jam 20.30 sampai 21.30 itu ada gerakan untuk mematikan listrik selama satu jam itu pengaruhnya sangat besar sekali bagi kita menjaga suhu permukaan bumi supaya nyaman untuk kita huni baik, sekarang kita diskusikan yuk, yang ayo diskusi nah disitu siapa sih yang bisa mengungkapkan coba nanti halaman 146 yang ayo diskusi nah tadi kan kalian sudah mendengar tentang bacaan jam dunia tentunya bisa menarik kesimpulan dan apa sih manfaat kalau kita ikut serta dalam gerakan kegiatan jam dunia ini ada yang mau mengungkapkannya apa sih kegunaan dari gerakan jam dunia selama satu jam di bulan Maret setiap tahunnya ada yang bisa menyampaikan apa yuk oke makasih ya jadi salah satu kegunaan di jam dunia betul biaya tanda lama bisa mengurangi kadar karbon dioksida ada lagi ayo mengungkapkan karbon dioksida kemudian apa lagi ayo yang bisa mengungkapkan dampak atau manfaat dari kegiatan kita mengikuti jam dunia ya tadi kan saya bilang bisa mengikuti bisa mengurangi kadar karbon dioksida ya terus apa lagi bisa menghemat bisa menghemat energi listrik bisa bisa menghemat energi listrik coba bayangkan ya kalau satu rumah saja satu jamnya misal menghemat misal dua kilowatt kwh kilowatt per hour per jam itu kalau satu rumah bayangkan kalau satu RT bayangkan kalau satu RW bayangkan kalau satu negara bayangkan kalau satu dunia itu sangat besar sekali makanya walaupun cuma satu jam kemudian di bulan Maret satu tahun sekali itu sangat fantastis bisa kita berperan untuk menjaga suhu bumi tetap nyaman untuk dihuni sehingga inti dari gerakan jam dunia ini adalah tadi kita telah berperan untuk istilahnya mengurangi laju pemanasan global jadi lajunya bisa kita kurangi sehingga bumi tetap nyaman untuk kita huni itu inti inti dari bacaan tadi baik oke jadi kita sudah paham ya tentang pemanasan global kemudian tentang agenda kegiatan rutin jam dunia kemudian di halaman 154 boleh dibuka di halaman 154 disitu ada tentang daur air ada yang daur air ayo ada yang bisa menerangkan 154 tentang daur air ya ada yang bisa menerangkan disitu ada gambar air air ada danau ya danau bisa atau lautan bisa itu kemudian selamat menikmati